Di 2002, Jumbo Xiongwandu Man Zui Zahlan Rujue Xiaoyu, Dopo Tsang Qion, Xiaoyan. Selamat datang di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini, Yavei akan menggantikan admin untuk membahas hal menarik lainnya dari Donghua Battle Through the Heaven. Trailer Battle Through the Heaven episode 26 telah dirilis, bisa dibilang trailer episode ini syarat dengan informasi, dan kualitasnya jauh lebih baik dari yang sebelumnya dan banyak hal menarik di preview episode 26 tersebut. Mari kita lihat, yang pertama, Fenomena Alam Pil tingkat 6. Menilai dari preview baru tersebut, protagonis Xiaoyan jelas telah mengumpulkan semua bahan obat untuk memurnikan pil roh bumi, jadi dia memberitahu Yao Lao bahwa guru dapat segera mencoba memurnikan pil roh bumi. Dapat dikatakan bahwa Yao Lao secara khusus menyiapkan pil roh ini untuk menaklukkan api Valenhar. Jadi, jika Xiaoyan ingin menaklukkan api ini di masa depan. Dengan bantuan pil ini, kemungkinan keberhasilannya akan jauh lebih besar. Namun, Yao Lao tidak memurnikan obat mujarab bumi di tempat seperti biasanya, tetapi membawa Xiaoyan keluar dari halaman dalam Akademi Jianan. Jadi kenapa? Alasan utamanya adalah ramuan roh bumi adalah ramuan tingkat 6, yang berbeda dengan ramuan tingkat 5 atau pil di bawahnya. Ketika berhasil dimurnikan, akan ada fenomena alam di langit dan bumi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menemukan tempat terpencil dengan sedikit orang untuk menyempurnakan ramuan semacam ini. Dengan cara ini, tidak akan menarik perhatian banyak orang, dan tidak akan banyak orang yang akan berusaha merebutnya. Dan kedua, juga memastikan tidak akan banyak orang yang mengganggu dalam proses dan menghancurkan ramuan tingkat 6 tersebut. Hanya saja, meskipun Yao Lao sangat berhati-hati dan perhatian, dia masih menyimpan rahasia bahwa memurnikan ramuan tingkat 6 akan menyebabkan fenomena langit dan bumi, dan dia juga tidak memilih tempat yang cukup jauh dari Akademi, tapi hanya di pegunungan terdekat. Ini berarti bahwa sekali obat mujarab kelas 6 disempurnakan, dan menyebabkan fenomena langit dan bumi, orang-orang dari Akadei Jianana akan segera menyadarinya, dan seseorang akan datang untuk memeriksanya. Pada akhirnya, Yao Lao selalu berhasil memurnikan ramuan kelas 6, pil roh bumi, dan seperti yang diprediksikan fenomena langit dan bumi yang terjadi, menarik Sukian Lao, sesepuh agung dari halaman dalam Akademi Jianan, untuk datang memeriksa. Untungnya, Yao Lao memperhatikan bahwa seseorang akan datang terlebih dahulu, jadi dia segera membungkus Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya. Penatua Sukian secara alami sangat tertekan setelah mendapati tidak ada orang di sana, dan setelah berbalik dengan enggan, dia menemukan bahwa masih belum ada orang, jadi dia memilih untuk pergi. Setelah dia pergi, Xiao Yan menghela nafas lega, lalu dia dan Yao Lao buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Kedua, penjahat pamungkas muncul dalam seri Nian Fan pertama ini. Dalam preview yang dirilis kali ini, karakter baru juga muncul. Dia adalah Han Feng, dan dia juga bisa dikatakan sebagai musuh utama dari Batke Through the Heavens Nian Fan Fan pertama ini. Orang ini luar biasa, dia adalah murid pertama Yao Lao pada awalnya. Yao Lao mengabdikan dirinya untuk mengajarinya setelah menerima dia sebagai muridnya, tetapi bagaimana Han Feng membalas Yao Lao? Hanya karena Yao Lao tidak mengajarinya mantra api yang baru saja diperolehnya, Han Feng malah termotivasi untuk membunuh gurunya, dan kemudian bergandengan tangan dengan mugu dari Allah jiwa untuk diam-diam membunuh Yao Lao. Jika bukan karena Yao Lao yang bijak dan tegas, yang menyerahkan tubuhnya tepat waktu dan menyembunyikan jiwanya di atas cincin penyimpanan, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Sekarang dia akhirnya tampil secara resmi. Alasan kemunculannya kali ini adalah karena Yao Lao memurnikan ramuan kelas 6, yang menyebabkan fenomena alam. Dia berada di daerah Black Corner dekat dengan Akademi Jianan, jadi dia juga melihat fenomena langit dan bumi tersebut, tetapi dia hanya melihatnya saja tanpa pergi untuk memeriksanya. Adapun alasannya, ada dua alasan utama, salah satunya adalah dia juga bisa memurnikan ramuan semacam ini, dan dia adalah master di puncak Dohuang, jadi ramuan tingkat 6 yang bisa dia sempurnakan akan lebih baik lagi. Alasan lainnya adalah karena tempat di mana fenomena langit dan bumi terjadi tersebut berada di dekat Akademi Jianan, dia mengira itu pasti telah disempurnakan oleh orang-orang di Akademi. Jika Han Feng pergi untuk ikut bersenang-senang, dia tentu harus melakukannya dengan pikiran tenang. Namun dia tidak tahu, pengurnian pil ini dilakukan oleh mantan gurunya Yao Lao. Jika Han Feng mengetahuinya, pasti dia akan nekat datang memeriksanya dan itu pasti akan memberinya kejutan besar, tapi meskipun begitu, sepertinya dia tidak akan melakukannya sebagai murid yang merindukan gurunya sendiri yang lolos dari maut. Nah itulah teman-teman, beberapa hal menarik yang kemungkinan besar akan muncul di episode ke-26 Battle Through the Heaven nanti, dan masih ada loli kecil Xian yang akan menghibur kita nanti di episode 26 ini. Demikian video singkat ini dibuat, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Yavei dan segenap kru yang bertugas pamit, sampai bertemu di video menarik selanjutnya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.